Terima kasih telah menonton! Terlihat sih, emang harus olahraga, tapi kalau mau cantik, sepertinya harus dandan ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi ya, kita sudah menganggap kalau cewek cantik itu adalah cewek yang sempurna secara fisik, kayak artis-artis Korea gitu, dan bisa menggoda mata cowok-cowok. Hmm, tapi kalian setuju gak sih? Gimana kalau kita buat sosial eksperimen dulu nih? Cewek cantik dan cewek, em, maaf ya, agak gendut minta bantuan orang lain. Kira-kira siapa yang paling banyak dibantu ya? Kuih, kita lihat! Terima kasih, Pak! Aku boleh minta tolong gak, Pak? Kenapa? Tas aku hilang, aku mau nelfon keluarga aku, tapi handphonenya nggak ada. Boleh pinjam HP nelfon bentar nggak, kak? Mas, maaf ganggu. Aku mau minta tolong, boleh nggak? Aku mau minta 5 ribu buat beli air, aku bener-bener nggak ada bawa uang. Saya nggak tahu harus pola naik apa, boleh minta duit, kak? Di sini, mas, aku boleh minjem HP nggak, ya? Soalnya aku mau nelfon keluarga aku, tas aku di motor hilang. Aku kan nggak ada, apa, ditinggalin temen, pulang. Terus aku nggak ada ongkos balik. Jadi ya, kamu akan ditempatkan aja. Di depan ada satuan, ditempatkan. Oh, iya, nanti hilang sama dia aja lah, ya. Kayaknya. Terima kasih. Jadi kan aku ini ditinggal sama temen. Terus pengen balik, nggak ada ongkos. Makasih, mas. Mas, tapi aku ini cuma social eksperimen. Makasih, mas. Maaf, ya, Pak. Ya, Pak. Belum, Pak, saya begini tadi. Eh, nggak, nggak mau yang besar, mas. Yang mau kecil aja. Masa 20 cukup, kok. Gak ada. Gak ada. Sekian apa, Pak? Mas. Ayo. 50 aja, mas. Hah? Makasih, mas. Ya, makasih, mas. Aduh, maaf, ganggu, mas. Cukup, cukup, cukup. Hah? Mas, ganggu nggak mau minta tolong, boleh nggak? Aku minta 5 ribu, mas. Ada 5 ribu nggak? Aku bener-bener nggak bawa uang. Tadi udah habis. Oh, nggak ada ya? Yaudah, makasih, mas. Gak heran ya, cewek banyak yang ingin jadi cantik. Karena menjadi cantik itu lebih banyak ditolong sama orang lain. Tapi ini cuma sosial eksperimen aja, kok. Kenyataannya masyarakat kebanyakan kalau menolong tuh nggak pandang buru. Tenang aja. Hei! Bergerak, bergerak bagi sahabatmu. Bergerak, bergerak tanpa rasa raku. Bergerak, bergerak tuh jadi jawaban. Tuhan yang bekerja lewat kita. Saatnya bergerak. Oh, 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 berani bergerak. Oh, 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 berani bergerak. Kalau aku bisa mengembangkan potensiku, aku percaya kamu juga pasti bisa. Aku, Yeswa Abraham, rindu banget bisa berbagi kepada teman-teman semua di webinarnya Super Youth. Dimana kita akan belajar cara mengembangkan potensi diri kita dengan maksimal. Aku akan berbagi pengalamanku bagaimana aku mengembangkan potensi yang sudah Tuhan taruh di bidang musik dan juga YouTube. Semoga teman-teman bisa belajar banyak. Karena itu, jangan tunggu nanti, tapi daftarkan diri kamu sekarang juga. Aku Super Youth, aku berani bergerak. Cantik juga seringkali diidentikan dengan wanita yang anggun. Tapi kalau tomboy, masih bisa dibilang cantik gak tuh? Di Teen Story kali ini, kita akan bahas tentang cantik versi pemain sepak bola cewek. Waktu nonton TV, aku lihat orang main bola kayak, wah, seru juga nih. Mulai tekutin sepak bola itu waktu kelas 6 SD. Aku lebih ke yang tomboy sih. Gak terlalu suka yang feminim, cuman masih ada feminimnya. Suka ngobrol sama temen, suka main-main bareng temen juga lah. Kelas 6 SD, aku masuk SSB. SSB cowok ya, karena SSB cewek jarang banget. Kenapa aku pilih sepak bola? Karena jarang ditekunin sama perempuan. Dan aku suka hal-hal yang menantang gitu. Jadi, aku punya kesempatan lebih besar untuk bisa berkarir di sepak bola. Lihat ada Febriana di sana. Semua menara! Oh iya, baik sekali. Nyaris, tanpa kompromi Gwen Michelle, tidak mau menunggu. Betul. Sarah. Pertama waktu masuk SSB tuh kelas 6 SD, aku ikut barang cowok-cowok juga. Tapi awalnya masih di lapangan futsal. Nah, pas di lapangan futsal itu, aku ikut beberapa turnamen, sampai akhirnya diajak ke lapangan gede. Waktu aku coba, aku jadi malah lebih suka lapangan besar sepak bola daripada futsal. Walaupun awalnya sempat agak diremehin sih, karena namanya cewek, pasti cewek kayak, Ih, apaan sih? Cewek kok main bola? Tapi aku terus latihan, dan makin semangat lagi dong, karena diremehin, sampai akhirnya bisa sampai sekarang. Berada pasat peluang satu, apa yang terjadi? Oh, digocek sikit saja. Ada peluang bisa terdak, kaki kiri masih lemah. Kalau perjuangan banyak sih ya, dari segi waktu terutama. Nah, apalagi kan aku juga harus bisa bagi waktu antara bola dan sekolah, harus balance dua-duanya. Dan itu yang paling susah sih buat aku. Awalnya nggak nyangka banget sih bisa masuk timnas, karena pertama cuma main-main di SSB biasa, ikut-ikut turnamen biasa. Sampai akhirnya aku ketemu satu klub cewek, namanya Pro Direct. Dari situ aku baru ikut turnamen-turnamen cewek, baru ngerasain main sama cewek gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu ada pemilihan timnas U16 untuk event IFF di Palembang. Awalnya di turnamen itu aku nggak kepilih sama sekali. Awalnya mereka sangka umur 2002 masih boleh main, tapi ternyata 2003 ke bawah yang baru boleh main. Akhirnya pelatihnya panik cari pemain dari 2003, 2004, sama 2005. Pelatih Pro Direct rekomendasiin aku untuk ikut seleksi. Sampai akhirnya coach timnas ngeliat aku dan aku masuk ke seleksinya gitu. Jadi titik tersulit aku tuh waktu di timnas nggak lolos ke babak selanjutnya. Itu pernah bikin kesalahan-kesalahan juga, dan aku cukup nyesel sih. Karena kan juga udah latihan beberapa lama, tapi belum bisa untuk bawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Ada rasa sedih sih pasti, banyak malah. Setelah pertandingan, satu tim nangis sih. Dan di situ kita sempat ngerendungin bareng-bareng, tapi pelatih tetap nyemangatin lagi sih, balik lagi. Orang tua yang selalu bikin aku semangat dan nggak patah semangat gitu. Nggak putus asa pandang benerah. Itu orang tua yang number one support gitu. Pokoknya jangan takut salah, lakuin aja yang terbaik. Terus biar Tuhan yang lakuin hal yang nggak bisa kamu lakuin nanti. Selain main bola doang yang keliatannya keras, garang, tapi kalau di luar lapangan ya balik lagi. Feminim, terus bantuin mama mungkin, atau masak-masak. Aku nyaman-nyaman aja sih ngelakuin itu. Sebagai cewek ya, menurut aku cantik itu bertanggung jawab, bisa mandiri, itu juga termasuk cantik gitu. Nggak harus muka, nggak harus fisik. Bermain bola itu bisa tercantik. Dari perjuangannya, tanggung jawabnya, dari berbagai macam sisalah, kedisiplinan, masih banyak lagi sebenarnya. Cewek cantik itu menurut aku dari personality-nya. Gimana cara dia ngadepin situasi, ngadepin suasana, gimana dia bisa tanggung jawab sama dirinya, disiplin. Nggak harus dari fisiknya, nggak harus dari langsing, nggak harus skincare, segala macam. Bisa dibangun dari cara mereka bersikap ke lingkungan mereka masing-masing. Karena aku pribadi nggak terlalu suka perawatan segala macam untuk bikin cantik atau bikin muka glowing, istilahnya kalau jaman sekarang ya. Tapi aku lebih kayak ya mandi, cuci muka sewajarnya aja, nggak harus pakai yang macam-macam. Karena aku pribadi kurang nyaman kalau pakai kayak gitu. Aku lebih mencoba untuk membangun personalityku untuk bisa berguna untuk orang lain nantinya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setiap kita dilahirkan dengan gambar dan rupain sempurna dari Tuhan. Jangan pernah kita minder dengan keadaan kita. Menurut aku Tuhan hadir dalam setiap langkah yang aku tempuh ya. Karena aku pun sendiri nggak pernah kepikiran bisa sampai sejauh ini, terutama di sepak bola. Tuhan tuh bener-bener kasih aku jalan gitu. Kasih lihat yang sebenarnya harus kamu lakukan tuh seperti ini. Aku paling suka ayat yang saat aku meminta Tuhan pasti akan memberi. Dan itu yang jadi pegangananku selama ini. Jadi aku terus berdoa kepada Tuhan untuk diberi jalan yang terbaik. Buat wanita-wanita di luar sana yang masih kadang suka minder, suka nggak percaya diri. Menurut aku kalian pede aja sama diri kalian sendiri. Apa adanya, karena apa adanya tuh lebih baik daripada kalian bikin-bikin. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kalian harus bisa tonjolin kelebihan kalian gitu. Hai Forsya, aku lagi di-challenge sama tim Super Youth. Buat bilang kamu tuh cantik banget. Mungkin banyak orang yang belum tahu kalau aku susah bangun tidur. Dan itu salah satu perkata aku. Selain ini akan ada dua temen aku di ruang sahabat yang mau bercerita tentang dirinya yang ingin menjadi cantik. Keren dan lain sebagainya. Yuk kita lihat. Yooks, berani bergerak dukung Super Youth Generation. Hidup kalau sering dengerin omongan orang emang bikin sakit hati. Tapi akan berbeda jika kita dengerin kata Tuhan. Kira-kira apa ya yang sebenarnya mau Tuhan kasih tahu sama kita tentang perbedaan kecantikan seseorang? Kamu gendut. Hitam. Pendek. Ada keterbatasan fisik. Gak kayak artis Korea. Ya iya emang. Terus kenapa? Kamu merasa gak secantik ini? Gak apa-apalah. Buang pikiran ini jauh-jauh. Bagaimanapun bentuk badanmu, warna kulitmu, bentuk wajahmu, kamu itu cantik. No matter what. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Dan Tuhan sendiri yang bilang bahwa kita itu ciptaan yang sungguh amat baik. Gak hanya itu. Kamu, ya termasuk aku juga sih, sangat berharga bagi Tuhan. Raja Daud pernah ngomong gini. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Tuh, Raja Daud aja kagum sama Tuhan. Sang pencipta yang sangat mengasihi kita. Masa kita sebagai ciptaannya tidak mensyukurinya sih? Kamu merasa kulit kamu kurang putih? Atau hidungnya kurang mancun? Atau kamu merasa matamu kurang besar? Atau bibirnya kurang tipis? Bersyukur teman-teman, bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita memang tidak sama, tetapi kita sama berharganya di mata Tuhan. Jangan lium aja. Yuk sebelah dibergerak dan curhatin ke Superlute Generation. Ternyata, bukan hanya mereka yang tidak memenuhi standar kecantikan, tetapi anak-anak yang sudah memenuhi standar kecantikan tersebut pun masih merasa tidak percaya diri. Wah, gimana ya ceritanya? Menurut kalian sendiri, definisi cantik itu apa sih? Cantik itu ketika kamu merasa selesai dengan diri sendiri. Cantik itu relatif sih. Cantik itu nggak dibatasi oleh fisik gitu loh. Nggak dibatasi oleh ya seberapa good looking Anda gitu loh. Jadi ketika inner beauty kita bagus, ketika kita bisa istilahnya baiklah terhadap orang, itu kayak, you will look more beautiful in that way. Ngomong-ngomong soal cantik ini kita kan langsung kebayang K-pop. Cewek-cewek yang ngedance di atas panggung, di atas stage. Tips menjadi K-pop Idol. Yang pertama itu ada pelatihan. Oke, nggak mungkin di pungkiri kita harus punya keterampilan sendiri. Mau itu dance, mau itu nyanyi. Yang kedua nih, penampilan bukan cuma dari wajah, tapi juga fashion. Ketiga bahasa, keempat kebudayaan, dan yang terakhir ternyata bingkah laku. Gimana menurut kalian, kalian punya sama warna model kah yang kalian mau tiru? Kalau secara fisik, secara fashion, seperti yang terlihat, banyak banget miru gaya-gaya Korea sih. Baik dari Idol atau mungkin aktris-aktrisnya kan di drama Korea. Dari aku pribadi pun juga nggak bisa bohong, karena orang mungkin banyak banget yang melihat fisik gitu. Tapi, ini tuh settingan gitu. Penampilan itu settingan, bahkan ada di tempat ini. Berpakaian seperti ini, ini pun settingan. Dan itu dia, kenapa ini nggak penting. Karena ini bisa di set, bisa dirubah, bisa di atur. Yang penting itu, dalamnya tuh kayak gimana? Yang tadi kayak di bilang, attitude-nya tuh gimana? Karena itu nggak akan fade away, nggak akan hilang. Karena itu diri kamu, apa adanya gitu. It's okay sih kalau niru atau inspirasi, ya namanya juga kita butuh referensi. Mungkin mengeksplore, tau lebih banyak mungkin solvasion dan yang lainnya. Cuman menurutku, kadang-kadang orang lupa gitu loh untuk nge-scan. Ketika aku pakai ini, ini aku bukan ya. Jadi kayak, sebenarnya dalam hati tiba-tiba sebenarnya pakai kayak gini. Mungkin mirip yang role modelnya dia atau Idol. Tapi dia semuanya ngerasa nggak nyaman. Jadi kayak orang suka lupa buat nge-scan apa yang input, yang masuk ke dalam dirinya gitu. Nah, tapi kalian pernah nggak sih temen-temen kamu pernah nge-eject kalian, membuli gitu? Pernah nggak sih? Aku tuh ngalamin banget yang namanya die-eject pas SMP. Jadi kayak rambut aku dimainin lah, dibukul dari belakang lah. Aku ngerasa saat aku SMP itu, aku ngerasa ya aku tuh nggak ada harganya sebagai seorang cewek. Aku nggak suka sama gimana aku terlihat gitu. Aku nggak suka sama diri aku. Aku benci sama diri aku sampai-sampai aku tuh nggak mau pakai baju bagus. Karena aku ngerasa aku nggak layak buat pakai baju bagus. Aku nggak layak buat dandan. Bener-bener belajar untuk menikmati kekurangan. Belajar untuk embrace diri aku lagi. Dan yang paling penting saat aku ada di titik itu tuh aku percaya gitu. Kalau aku udah ciptakan di dunia ini tuh segamer dan serupa sama Allah. Aku tuh berharga dihadapan Tuhan. Nggak peduli lah orang ngomong apa. Yang penting Tuhan tuh ngomong aku berharga. Ya that's it. Wow! Teman-teman remaja kita kan mungkin masih labil kan. Pasti belum mengenal identitinya mereka. Untuk itu mencari role model, bener kan? Bener. Nah, salah satunya K-pop. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya K-pop sendiri role model mereka kehilangan identitasnya? Wow! Ada beberapa netizen yang ngomong K-pop itu genre Korea, genre musik Korea. Kalau nggak dinyanyi pakai bahasa Korea depan K-pop. Nah, terus menurut kalian gimana? Itu dia kenapa saat kita nyari role model, harus nyari role model yang jaman berubah pun dia nggak akan berubah. Ya, menurut aku itu dia Tuhan kita gitu loh. Karena mau jaman berubah kayak gimana pun, mau budaya berubah kayak gimana pun, mau trend berubah kayak gimana pun dia nggak berubah. Everlasting dan dia apa adanya nggak dibuat-duat. Menurut aku role model itu penting, karena itu harus cari yang bener. Jangan cari suatu hal yang fading gitu loh, jangan cari suatu hal yang bakal berubah, sia-sia. Mungkin di luar sana ada yang bilang, cantik tuh harus gini-gini, tapi sebenernya kalau kamu telur sui lagi, even itu suara mayoritas, tapi tetap ada orang yang bakal bilang, oh mending gini deh, oh mending gini. Atau misalnya kayak misalnya, kamu misalnya, eh kamu kayaknya kurang kurus deh. Setelah kurusin badan aja, bisa aja ntar ada yang bilang, kok kamu kurus banget sih? Dan poin yang aku mau sampaikan adalah, jadi standar itu sedikit omong kosong sebenernya. Dan yang paling penting itu adalah kamu bikin standar kamu sendiri. Ya itu kayak, ya kayak aku bilang tadi, you are comfortable with yourself. Ya yang penting kamu punya standar di umo sendiri dan tidak menggunakan standar itu untuk orang lain. Because everyone has their own standard. Guys, kamu cantik. Cantik itu kamu. Nah pada akhirnya, kita sebagai remaja harus sadar bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu spesial, alias punya keunikannya masing-masing. Jangan sampai kita mengidentifikasi cantik dengan satu hal saja, yaitu fisik. Padahal banyak aspek kecantikan yang harus kita lihat. Dilihat dari mental, karakter, dan spiritual. Jadi kecantikan tidak berbicara tentang kulit putih atau badan yang langsing seperti artis Korea. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, nah kecantikan kita akan terpancar dari dalam, keluar, ketingkah laku, perkataan, dan pemikiran kita. Jangan diem aja. Yuk sebalik bergerak dan cuhatin ke Super Leap Generation. Jadi cantik kayak artis Korea, cek. Kenapa sih? Aku mesti dilahirin dari keluarga yang kulitnya gelap kayak gini. Aku kan juga pengen punya kulit putih, mulus, kayak Jisoo. Coba aja aku punya kulit putih. Pasti aku cantik deh. Gak kayak sekarang. Bosan dan kulit hitam, kusam, dan berjelawat. Ingin punya kulit putih, mulus, seperti artis Korea? Pakai produk kami. Dijamin dalam 14 hari kulit kamu bisa jadi mulus, putih, dan glowing. Pesan sekarang juga. Karena harga akan naik. Ini nih. Ini yang aku cari. Aku pesan sekarang lah. Tapi... Nah, hal juga ya. Diarin deh. Gak apa-apa. Cantik kan butuh pengorbanan. Kok... Gak ada perubahan sama sekali sih? Udah bayar mahal-mahal. Katanya... ...14 hari langsung putih. Mana? Kenapa sih? Aku gak putih-putih. Kok bisa ya? Ada orang sempurna kayak gini. Cantik. Kurus. Tinggi. Kakinya kecil. Gak kayak aku. Udah gendut. Pendek lagi. Apa aku mulai diet aja ya? kayak ada yang tinggal. Bang. 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 Terima kasih. Tidak ada gunanya aku. Lihat sama lo kagak kayak gini. Aku gak mungkin bisa secantik-cantik pakai ya. Gak harus maksa gitu kali. Terima kondisi apa adanya aja. Ayo berani bergerak untuk menemukan potensi dirimu. November 2020 ini Super Youth akan mengadakan webinar dengan tiga topik seru. Yang pertama, public speaking yang dimana kita akan belajar oleh kakak Coki Sitohang. Yang kedua, kita akan belajar tentang music production. Kita akan belajar dari kakak Igor Saekoji bersama aku Yesu Abraham dan juga kakak Yonatan Anugrah. Dan yang ketiga, tidak kalah serunya kita akan belajar tentang video production bersama kakak Gamaliel Paulus. God bless, see you di webinar November 2020. God bless, see you di sini. Gimana J? Gimana? Gimana? Gimana?